Intro Halo semua gue suli, sekarang jam 4.43 pagi waktu Indonesia Barat dan tentu cara terbaik untuk memulai hari adalah dengan Spiral Abyss ya baru banget sekarang Spiral udah update, sekarang dengan update 4.0 dan ya disini musuhnya berubah udah adaptasi ke musuh yang ada di Fontaine ya disini gue udah fullstarin dan gue akan berbagi tips ke kalian untuk bisa mempermudah Spiral Abyss kalian kalau misalnya kalian rasa terbantu dengan video ini bisa bantu like, subscribe, komen juga di bawah pendapat kalian dan juga share ke teman-teman kalian kayak di awal-awal gue bakal bilang disini kan Fontaine identik dengan mekanik penumah sama Uziah dan ya disini ada beberapa musuh juga yang punya mekanik si Uziah sama penumah gue bakal bilang disini kalian gak perlu banget bawa karakter yang counter penumah sama Uziahnya jadi dalam hal ini gak perlu banget bawa Hydro MC, gak perlu bawa Linet, gak perlu banget bawa Linet karena disini dari hasil coba-cobanya gue, mereka tanpa di counter dengan penumah atau Uziahnya masih sangat-sangat bisa jadinya ya itu yang paling utama kemudian untuk video ini gue bakal nge-bust terkait lantai 12-nya aja karena disini untuk lantai 11-nya itu musuhnya masih yang musuh lama-lama dalam artian gak banyak banget musuh yang dari Fontaine dan sekalinya ada musuh yang dari Fontaine disini ini musuhnya kayak yaudah aja sebenernya jadinya gue bakal lebih nge-bust terkait lantai 12-nya aja karena disini ada beberapa mekanik yang perlu diperhatikan untuk bisa mempermudah spiral lebih sekalian untuk lantai 12 sekarang di partintik 0 gue bakal bilang ini sebagai spiral yang mekanikal check sama elemental check juga mekanikal check tuh maksudnya karena ini kan musuh baru jadinya masih proses adaptasi juga terkait pola serang musuhnya kayak gimana jadi ya itu agak mekanikal perlu memperhatikan pola serang musuh kayak gimana dan perlu nge-timing juga kapan perlu nge-dodge dan kenapa elemental check karena disini di ruangan 2-nya disini kita perlu ngebawa Hydro untuk bisa mempermudah ngelawan si Emperor of Fire and Iron ini dan di ruangan 3 gue bakal saat rekomen bawa karakter Pyro buat ngelawan si Icewind Suit ini nah jadinya untuk komposisi tim yang bisa kalian gunakan tuh cukup bervariasi kalau misalnya kayak pengen pake tim bintang 4 doang yang nanti gue juga bakal pake tim bintang 4 aja buat ngejelasin mekanik mereka kayak gimana kalian bisa pake tim original sebelum Sumeru yang mana pertama adalah tim Tazer ya Beido, Vizel, Sukro, sama Sincu ini kemudian di tim keduanya kalian bisa pake tim reverse melt yaitu ya si Bennett Xiangling dan juga bersama Kea dan juga Rosaria ini bagi gue tim yang paling konsisten dan juga gak rebutan elemennya jadi ya kalian bisa pake tim kayak gini kalau misalnya kalian pengen pake karakter yang ada di banner 4.0 sekarang untuk fase pertama kan ada Yalan sama Line jadinya sebaiknya Yalannya taruh di atas kemudian Line-nya taruh di bawah dan berarti ya di bawah bisa main tim hyper carry-nya si Line berarti ya bersama si Bennett lagi dan kemudian dua lagi nih fleksibel bisa sama karakter Anemo misalkan sama Kazuha terus sama Zhongli berkarakter Silder atau gak Kazuha-nya bisa diganti sama si Xiangling nah kemudian untuk Yalan disini kalian masih bisa main tim variasi sama Tazer juga jadi ya misalkan sama kayak tadi juga misalkan sama Vizel, Sincu, sama Anemo jadi double Hydro Tazer kemudian kalau misalkan kalian nanya kalau misalkan mainnya sama Hu Tao gimana? ini sebenernya bisa-bisa aja cuma perlu diketahui ini si Emperor of Fire and Iron ini dia punya resisten pyro yang cukup tinggi jadinya secara damage pribadinya Hu Tao tentu bakal menurun kalau misalkan pengen selesaiin spiral secepat mungkin gue gak rekomen naruh Hu Tao di atas ya tepatnya gak rekomen naruh karakter Deep Space Pyro di bagian satu karena ya si Emperor of Fire and Iron ini punya resisten pyro yang cukup tinggi nah ini variasi tim Yalan lainnya tentu kalian bisa main tim Hyper Bloom ini tim Hyper Bloom udah cocok banget di atas karena kebetulan musuhnya banyak yang single target dan juga perlu elemen Hydro nah kemudian kan di fase 2 ada Zhongli sama si Totalia ya disini gue udah naruh Zhongli sih sebenernya cuma ya Zhongli-nya bisa ditaruh di atas juga kalau misalkan kayak memutuskan pengen main tim Hyper Bloom jadi ya buat defensif di atas dan tentu Totalia disini bisa sama si Shaling-Shaling lagi yang mana lagi-lagi tim internasional ini bisa sangat cocok untuk menyelesaikan spiral abyss nah untuk variasi tim lainnya gimana? karena disini ada elemental check-nya jadinya perlu bawa elemen yang spesifik jadinya variasi tim yang bisa digunakan tuh agak kurang banyak sebenernya kita bakal muter-muter lagi sama kayak variasi tim sebelumnya misalkan tadi di atas kita bakal main tim Hyper Bloom ya ini kan bakal ada variasi timnya misalkan kayak tim Quick Bloom sama si Al-Hitam atau nggak mungkin sama Saino juga bisa-bisa aja kemudian kalau di bawah ini utamanya bakal sama di PS Pyro jadi kalau misalkan tadi sama si Xiangling dan juga di PS Pyro lainnya misalkan kayak si Yoimiya kemudian ada Hutau juga kemudian ya tentu Line dan juga variasi lainnya kalau misalkan pengen di luar karakter di PS Pyro masih sangat bisa sebenernya cuma pastikan aja ada karakter Pyro di tim kalian karena nantinya pas lagi lawan si Icewind Suit ini si Coppelius ini dia bakal terkadang punya Shield Cryo jadinya idealnya kan bakal punya off-field Pyro yang bisa ngancurin Shield Cryonya jadi ya itu beberapa rekomendasi tim dari gua ini baru sekadar 2 jam main aja di Spiral Beastnya jadi mungkin setiap waktu bakal ada tim yang baru lagi yang mungkin berlebih bervariasi lagi yang mana nanti bisa gua coba-coba ketika gua lagi live streaming oke sekarang gua bakal nunjukin run gua kayak gimana menggunakan tim Tazer di bagian 1 dan juga tim Reverse Melt di bagian keduanya dan juga ngomongin terkait mekanik-mekanik yang perlu diperhatikan ya ini gua bakal nonton klip gua sendiri jadi kayak live reaction yang pertama kita bakal ngelawan Magukengki nah disini Magukengki nya tuh ada perubahan sedikit dimana kalau misalnya kalian notice ini di gambarnya spawnnya Magukengki itu lebih maju dibandingkan biasanya di Spiral sebelum-sebelumnya Magukengki itu spawnnya tuh agak mundur kalau sekarang tuh dia ada spawnnya di tengah-tengah nah ini tuh nanti bakal berpengaruh sama mekanik dia yang mana jadinya kita gak bisa kayak ngekabedon dia buat nempelin ke tembok si Magukengki nya jadi sekarang agak berbeda mekanik ya untuk awal-awal sih masih sama aja kayak dia bakal tetep di tengah jadi ya kalian bisa langsung nyerang musuhnya dan yang nanti diselah nyampe-nyampe tertentu ya kayak gini dia bakal langsung masuk ke mode masuk ke fase kedua nah disini dia bakal ada 2 serangan antara dia bakal langsung mundur atau dia bakal muter terlebih dahulu disini gua lupa gua dapetnya apa dan kayaknya oke gua dapetnya ya yang muter tuh kayak gini dan karena Magukengki ini musuh lama jadinya semoga kan udah lumayan paham sama pola serang musuhnya kayak gimana jadinya ya udah tau kapan perlu nge-dodge jadi disini ya dia bakal muter dan kalau misalkan disini dia muter habis ini dia bakal langsung mundur jadi ya disini gua masih lanjut aja terus sama rotasi gua dan ya disini dia mundur dan disini kalau misalkan kalian lihat dia kan mundur gak nyampe nempel banget sama tembok di belakangnya yang mana itu bakal ngebuat pola serangan dia berikutnya dia gak bakal diem disitu dia nanti bakal pindah lagi ke depan jadi ini gua ngejar dia dan dia masih serangan yang muter kayak tadi dan ya disini setelah udah selesai serangannya dia bakal langsung maju ke depan jadi ya ini dia bakal sering buat pindah-pindah perlu diperhatikan aja ya hal ini dikarenakan soalnya tadi posisi spawn dia dia tuh lebih maju dibandingkan biartanya jadinya bakal pindah-pindah dan ini setelah maju ada range lagi gua dapet serangannya dia diem doang dan ya gua udah keburu ngebunuh musuhnya paling rekomen gua adalah disini usahakan aja posisi karakter kan tuh selalu ada di depan Magu Kengki nya dan Magu Kengki nya tuh ngebelakangin tembok belakangnya jadi maksudnya misalkan posisinya ya misalkan posisinya kayak gini jadi kayak di depan Magu Kengki nya jadi kalo misalkan dia tiba-tiba mundur lagi mundurnya tuh gak bakal kemana-mana banget jadi itu terkait si Magu Kengki sekarang kita ke bagian keduanya disini kita bakal muncul musuh baru yang mana gua gak tau namanya Hydro Eidolon namanya pokoknya itu ini bakal muncul 4 spawn jadi 2 di depan dan juga 2 di belakang disini kalian bisa langsung nyerang aja kayak gua disini langsung nyerang yang salah satu di yang belakang karena nanti 2 yang depan tuh bakal nyamperin kalian jadinya disini ya langsung serang aja nah disini kan gua pake tim Bennett Xiangling yang mana kalo misalkan gua berdiri di atasnya bersih Bennett kan gua bakal terpengaruh sama Aura Pyro nah sedangkan serangan mereka kan Hydro jadinya serangan mereka tuh bakal vaporize karakter kalian damage-nya bakal lebih sakit dibandingkan biasanya ya disini ya kalo misalkan udah ngebunuh itu langsung samperin aja yang satu lagi nanti yang 2 yang sebelah sana pas mereka berubah mereka tuh bakal muter kayak Pyro Nedo-nya Xiangling dan nyamperin kalian jadinya itu nyamperin dan mereka bakal ke grouping sendiri disini mereka bisa ke freeze jadi kalo misalkan bawa kayak Rasuaria kayak gua mereka bisa ke freeze gak kemana-mana cuma paling perhatikan aja tadi kalo misalkan di atas bersih si Bennett kalian bisa musuhnya itu menghasilkan damage yang lebih tinggi nah kemudian ini muncul 3 musuh ada 2 yang baru dari Fontaine dan juga 1 si Cryo Fatui ini gua bakal rekomen kejar yang Cryo Fatui aja karena disini nanti yang robot gedenya itu ya itu robotnya gede banget gua kaget ini bakal langsung nyamperin ke kalian jadi ya dia nyamperin cuma kadang dia tuh bisa kemana-mana tapi gak apa-apa santai aja fokus aja ke Cryo Fatui-nya ya ini hati-hati serangan dia tuh aneh banget dia udah gede terus serangannya muter jadi kayak serangannya luas banget dan bisa nge-stagger juga jadi perlu diperhatikan aja kayak timing menggunakan elemental bersih biar bisa iframe dan ya kalo misalkan kepental-pental tetep fokus aja ke Cryo Fatui-nya jadi ya fokus dulu ke Cryo Fatui-nya yang kayak gua lakukan dan setelah kalo misalkan Cryo Fatui-nya mati sekarang kita bakal ngejar robot yang cowok disini karena ini robot yang ini dia bakal bener-bener diem doang gak kemana-mana jadi ya sebaiknya habis itu samperin dia jadinya si robot yang gede itu bakal selalu ngikutin kalian nah kenapa gak nyerang yang si robot cowok ini soalnya si Cryo Fatui kan bisa munculin banyak kelelawar jadinya biar gak mengganggu aja sebaiknya bunuh si Cryo Fatui terlebih dahulu setelah itu baru kita fokus ke yang robot laki-laki ini dan nanti yang si robot gedenya bakal karena bakal selalu ngikutin kalian dia bakal kena damage secara area dan ya dia bakal mati juga dan dengan itu jadinya lantai 1 telah selesai masuk ke ruangan 2 kita bakal ngelawan si Emperor ini musuh baru yang ada di Fontaine ini perlu diperhatikan pas awal masuk dia bakal langsung nyerang kita ya ini dia bakal nyerang gua dan kalau misalkan kalian pake bedo bisa kayak gua langsung bisa perfect parry jadi ya lumayan tambah damage dan disini dia bakal langsung punya shield Pyro nya dia jadinya dari awal kalian bisa langsung keluarin aja karakter Hydro kalian buat nyicil shieldnya dia ini adanya shieldnya dia tuh bukan berarti dia gak bisa nerima damage sama sekali cuma kehadiran shieldnya itu bakal membuat damage yang diterima dia tuh jadi menurun jadinya gak harus langsung dihancurin shieldnya hancurinnya seiring waktu aja jadinya dari awal kalian bisa langsung eksekusikan aja rotasi tim kalian yang kayak gua lakukan juga nah disini paling perlu diperhatikan aja nih serangan dia yang kayak gini dia bakal munculin kayak semacam Pyro di lantai yang mana bisa ngedemask ke karakter kalian jadinya hati-hati terkait posisi karakter kalian bisa aja kan gak sengaja berdiri di atas ya tadi yang Pyro-Pyro itu jadinya karakter kalian yang on field bakal ngerima damage nah disini pas shieldnya hancur dia bakal langsung kayak lesu gitu kayak langsung mengecil dan kalian bisa tulisin aja untuk eksekusi rotasi tim kalian nanti sering waktu dia bakal langsung berdiri lagi bisa perhatikan aja dia berdiri bakal berusaha nyerang lagi bisa ngedos ini serangannya pas lagi kayak gini gak ada yang terlalu berbahaya sebenernya coba paling gak perhatikan aja yang di bawah ini si Pyro-Pyro nya bakal tetep ada nanti sering waktu dia bakal ke bawah lagi dan dia bakal munculin shield Pyro dia lagi nah disini ya semoga pastikan aja Hydro-Kan itu masih ada buat langsung hancurin lagi shield Pyro nya dia setelah itu gak ada mekanik yang spesial lagi disini tinggal langsung eksekusikan aja rotasi tim kalian dan ya gue bakal ngeliatin aja gue ngapain ya itu kan kayak ada serangan Pyro nya dan ya shield ini hancur lagi dan selesai deh lantai 2 bagian pertama lantai 12 ruangan 2 bagian pertama masuk ke bagian keduanya disini musuhnya adalah si oke si 3 Eremite ini jadi musuh yang sebelumnya ada di Sumeru ini saluran gue langsung tempel aja mami yang di tengah si wah gue lupa namanya di gue siapa pokoknya tempel dia aja jadi ya bisa langsung eksekusikan rotasi tim kalian nanti yang cowok di sebelah kiri sama kanan bakal langsung ikutin kalian jadi ya tempel terus aja yang di tengah hati-hati aja tuh pas dia munculin yang buaya itu tuh kayak apa sih kalau jengking kah makanya pas munculin hewannya itu kadang dia bakal ngeluarin damage secara area yang mana cukup sakit jadinya lu diperhatikan aja terkait timing dodge nya tapi disini kalau misalkan kalian berdiri di tengah nanti musuhnya bakal bener-bener ngumpul banget bisa langsung mati semuanya nah disini mereka si dua RMA cowok ini mereka serangannya tuh nge-stagger banget jadi ya agak hati-hati aja nah kemudian musuh berikutnya adalah musuh baru yang ada di Fontaine ini gue masih belum tau namanya apa tadi gue gak ngecek coba pokoknya yang bulet-bulet ini saran gue tempel yang kiri aja jadinya nih ini yang kiri tuh serangannya Dendro yang kanan tuh serangannya Geo yang gue perhatikan adalah yang kanan yang Geo itu tuh bakal ngikutin kalian dan dia bakal nge-damage secara area jadi ya misalkan disini diliat ini kan dia bakal punya shield Geo cuma gak apa-apa abekan aja ini kalian masih bisa maksa aja damage ya gak perlu bawa counter Geonya dan sebenernya nanti di yang sebelah kiri bakal munculin shield Dendro ya kayak gitu jadi ya ini saran gue fokus ke yang sebelah kiri aja ini bisa diliat ini serangan Geonya tuh luas banget jadi ya dia bakal selalu nge-nyamperin kalian nyerang ke atas terus ke bawah jadi kayak bakal nge-nyamperin kalian hati-hati aja terkait timing nge-dodge ya karena dia agak lama counternya dan yang Dendro juga bakal nyerang terus disini maket team reverse melt tuh enak banget karena jadinya bisa selalu maket element bersekalian bisa kayak iframe-iframe nah ini kan nih gue kekiri tadi kan yang Geo jadi ngikutin jadinya secara pemaksimalan damage-nya bakal bagus karena bakal kena dua-duanya ini kan liat kan yang Geo dia bakal selalu nyerang ke atas seduar ya terus ke bawah jadi ya yang Geo bakal selalu kayak gitu pola serangannya sampai shield-nya itu hilang jadi ya kalau misalkan kayak tadi ngikutin cara gue mereka bakal nempel jadinya damage-nya bakal maksimal disini gue lagi berusaha buat ngisi partikel dari karakter gue buat persiapan di lantai berikutnya dan ya masih ada sisa 20 detik masih sangat aman good luck ngalahin mereka lama ya ngebaterainya nah itu dia oke ruangan terakhir kita pertama bakal ngelawan 2 fatwi pyro dan 1 eramite mummy di tengah disini kalau misalkan ada karakter grouping ini bakal sangat-sangat ngebantu jadinya si fatwi pyro nya gak kemana-mana mereka bakal terus ngumpul aja dalam hal ini karakter grouping yang digunakan adalah si sukros kalau misalkan gak bawa karakter grouping kan bisa nyamperin salah satu fatwi pyro nya aja dan ngarahin mereka ke tengah jadi yang misalkan kayak gue disini ini kalau misalkan kami dirinya kayak gini nanti fatwi nya yang pyro bakal mundur ke arah tengah coba bakal rekomen lebih gampangnya sih bahwa karakter yang bisa ngegrouping jadinya mereka gak bakal kemana-mana jadi disini gue pake busa sukros mereka kekumpul gak bakal kemana-mana jadinya secara pemaksimian damage nya bakal lebih bagus disini dalam satu rotasi aja langsung selesai mereka bertiga nah setelah itu bakal muncul si dua robot dari fountain ini ini bakal muncul satu di depan dan satu lagi itu di belakang yang cewe saran gue samperin yang depan aja ini yang cowok karena dia bener-bener gak bakal kemana-mana yang mana yang satu lagi yang cewe disana dia bakal munculin satu robot itu cuma setelah itu bakal nyamperin kalian itu yang robot dia spawn tuh abaikan aja kalian fokus aja ke yang cowok ini dan yang teen cewe pokoknya dia agresif banget jadinya hati-hati serangan dia tuh pola serangan itu tiga gitu tapi ya kalo misalnya udah fokus ke yang cowok tinggal sisain cewe langsung eksekusikan aja rotasi tim kalian jadi disini ya itu cukup cepat juga sisa satu menit dan ya bakal masuk ke bagian kedua dan disini kita bakal ngelawan boss baru di fountain lagi si icewind suit ini ini mereka bisa langsung diserang jadinya bisa langsung eksekusikan aja rotasi tim kalian ya disini gue langsung makin berserang Bennett makin siangling dan disini perlu diperhatikan ini kan dia bakal munculin SS di sampingnya dan disini dia bakal serangan pertama dia serangan yang muter nah ini pas dia lagi muter tuh dia bisa ngedamage ke karakter kalian jadi hati-hati aja pas lagi muter kayak gini ada baiknya kalian sedikit menjauh dari bossnya biar gak nerima damage dan disini mereka bakal maksudkan damage-nya itu cryo sedangkan kan kita lagi berdiri di atas berserang Bennett jadinya musuhnya bisa melt damage-nya bakal sakit nah ini pas dia udah ngelemparan cewek buat joget-joget di sekitar spiralnya dia bakal munculin si shield cryo ini yang mana sebaiknya ya di counter dengan elemen pyro makanya gue bakal saat rekomen bahwa elemen pyro yang bisa konsisten karena disini baru munculnya tuh di belakang jadi dia bisa langsung dihancurin terus nyawanya bakal baru berkurang lagi nah yang si cewek yang lagi muter tuh dia bakal nyerang secara animo ini bisa diliat ini kayak ada damage animonya itu serangan dari yang cewek jadi dia bakal muter nyerang bakal total 3 kali ini kayaknya udah yang ketiga dan setelah udah nyerang 3 kali disini yang cowok bakal muter di tengah dan dia bakal nge-damage juga dan yang cewek nanti bakal balik kesini dan ya disini ternyata klipnya siang linggo mati cut 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 jadi itu yang terjadi kalau misalkan kalian diri terlalu deket sama si boss ya mana bossnya bakal nyerang musuh di sekitarnya jadi ya sebaiknya jaga jarak sama musuhnya karena ibaratkan aja lagi covid ya oke kita lagi ulang sumpah ini first try jadinya ya kita bakal ngelawan si ice win shootnya langsung eksekusi kayaknya rotasinya agak mundur sedikit pas mereka muter-muter kayak gini karena ya bakal nge-device ke counter kalian ya ini kayak gue mundur dikit dan ya diselah itu disini ya bakal muncul seed cryo dan hati-hati yang cewek bakal nyerang anemo disini kalau misalkan kalian pake kedengeran sama suara ingamenya ini bakal ada suara serangannya kayak bus bus kayak gitu pokoknya ya itu ada serangan anemonya 2 kali dan setelah 3 kali yang cowok bakal muter-muter di tengah-tengah hati-hati dan yang cewek bakal balik disini mereka bakal melakukan pola serangan yang sama jadi ya mereka bakal muter lagi ini bakal nge-damage lagi kalau misalkan gak di iframe yang cewek bakal muter lagi shield cryo lagi serangan anemo lagi 3 kali dan ya itu 3 yang cowok bakal muter lagi nge-damage ceweknya balik dan ya disini bakal scale lagi mereka bakal muter lagi di tengah ini bakal nge-damage lagi hampir mati lagi sialing gue dan ya shield cryo muncul lagi terus serangan anemo bakal 3 kali 1, 2, 3 dan ya si cowok bakal muter yang ceweknya bakal balik dan disini mereka bakal istirahat karena udah capek muter-muter mulu jadi ya mereka disini kebanyakan bakal dimaja tapi disini bakal ada serangan ya kayak muter kayak gitu dan kadang yang ceweknya nanti bakal dilempar lompat jadi ya itu gue pake pyro nido yang mereka bosan muter-muter aja jadi ya disini ya itu musuhnya dilompatin cuma mereka gak kena jadi ya paling perhatikan aja mereka tuh serangannya bakal banyak muter dan ya jadi kalau misalnya terlalu nempel sama musuhnya itu bisa aja kena damage dari mereka nah ini ya setelah beberapa serangan tertentu nanti mereka bakal balik ke mode yang pertama yang mana si cowoknya bakal ngelempar ceweknya buat muter-muter di spiralnya jadi ya disini gue udah lumayan santai jadinya karena udah mau foster juga dan disini pas muncul lagi SS yang kayak gitu si cowoknya bakal ngelempar ceweknya dan ya bakal ada shield cryo lagi ada serangan anemo lagi dari ceweknya nah disini bisa langsung kelarin aja dan kalian sudah bisa berhasil menyelesaikan spiral lantai 12 dengan full start oke demikian video tips lantai 12 dari gue gue harap membantu good luck spiralnya semoga bisa dapetin primogem sebanyak mungkin terima kasih yang udah nonton sampai sini gue setiap apresiasi jangan lupa like subscribe komen juga di bawah mendapat kalian dan juga share ke teman-teman kalian gue suli pamit bye bye konsisten bangun jam 3 spiral bye sub indo by broth3rmax